Terima kasih telah menonton! 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 Ini ada suspensinya loh! Tuh, beneran ada suspensinya! Remote-nya seperti ini Dia... Kalo secara build quality, ya Rp. 400.000 Emang bukan kayak... Kalian jangan bandingi sama punya garasi drift ya! Kalo punya mereka tuh proper banget! Sasisnya sendiri, apanya sendiri, dan sebaiknya tapi kalau ini enggak, ini ready to drive, jadi jangan disamain ya tolong, harganya juga jauh kayaknya ini kalau mau nyalain dari depan sini, ada lampunya gedap-gedap cuy, karena dia belum nyambung ke steeringnya kalau udah nyambung, dia langsung mati, nggak gedap-gedap maksudnya di rempotnya sini, dia ada 2 mode tambahan, jadi mode untuk steeringnya jadi kalau dipencet sekali, dia setirnya akan lebih tajam lagi beloknya, sama power mode juga jadi cuma power mode, kalau dipencet sekali, dia 100% kalau mode biasa, itu katanya cuma 75% atau berapa gitu, sama dengan steering rate-nya kalau misalkan nggak dipencet, atau balik ke normal, dia cuma, beloknya cuma sekitar-sekitar ya di kamera ini mode normal nih, ini kalau misalkan gue pencet sekali nah, lebih patah jadi kira-kira seperti itulah teman-teman nah, ini sekarang masih standar semua, kita cobain, yuk! selamat menikmati! jadi sekarang kita coba di jalan raya sebenernya sih, ya, radar control biasa aja nah, itu tadi, steering rate yang standar, power pasti standar, sekarang gue naikin semua ya, terlihat lebih kenceng ya, oleng kapten ya, kebalik dari kemarin sudah kebalik-kebalik terus, tapi mobil ini lumayan kuat kebalik lagi ya, spionnya lepas lagi sebentar, Jor kita pasang dulu, biar lebih asik jadi sebenernya ini mobil tuh mainan biasa aja sih, sebenernya nothing really interesting kalau di luar begini ini selain karena emang lucu dan bisa bikin jadi kayak oleng kapten, oleng ini kebalik mulu ya oke nyeset cuman karena ini pick up, dia bisa bawa barang nah, sesuai hakikatnya yang mobil pick up, jadi dia harus bisa bawa barang kita coba lagi jenging pelan-pelan bisa, atau mau kencang? langsung kebalik lagi mungkin kita bawa dua dulu kali ya jadi kalau misalkan kalian di rumah butuh bawa-bawa barang gitu ya ini rade kotornya kepake sekali loh oke, jadi ya, mungkin secara stability-nya emang gak bagus ya oleng sana sini kebalik nah, tapi dia ini bisa menjadi lebih seru kalau kita kasih sesuatu temen-temen mau tau itu apa? kalau mau lebih seru lagi masih banyak yang bisa dimainin di mobil ini nah, ini gue mau ngundang temen gue yang sudah kena racun ya silahkan Bapak Antonio Serangga yang instagramnya selalu diisi dengan jokes bapak-bapak selamat sore selamat sore Bapak nah, ini contoh Suzuki Carry yang sudah diwadifikasi jadi ya temen-temen, ini emang sungguh racun yang bahaya kenapa bisa teracun nih coba? enggak, gue sebenernya udah lama lihat mobil ini tuh gue udah lama lihat RC ini terus? kayak, eh lucu nih lucu 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 gitu doang gue terus ya, gara-gara waktu itu dia inget gue main, langsung dibeli sama dia hari itu juga kayak udah lah gimana harus punya, harus punya harganya terjangkau dan kalau kalian punya kayak poin-poin di e-commerce gitu itu oke banget lebih murah lagi tuh temen jadi bisa bisa lumayan dan ini udah banyak parts modifikasinya udah kayak mobil anjir parts modifikasi nih deh dari depan udah ada BMP, oh sorry sekelusuran udah ada body kit yoi body kitnya dari mas siapa? Pajar? gue gak tau namanya ya saya mah beli saya juga beli loh tapi belum dateng body kit sekeliling sampai ke belakang coy dan body kitnya ada beberapa jenis gila ada spoiler di atas ini spoiler loh pelek dong pelek diganti ya anjir jadi ini peleknya sebenernya ada beberapa macam cuman gue liat 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 kayaknya yang paling cocok yang melimbing gini cuman ini belum di chat ini belum di chat jadi ini hasil dari 3D printing betul mesti harus diolah sedikit baru bisa di chat terus ada tarang air gue gak ngerti lagi sama ini ngobrol itu lucu banget yang begini-begini nih loh yang bikin menarik orang-orang pada keracunan semua ini udah habis banyak belum? enggak belum ya di bawah 500 lah ya iya jadi makanya kenapa banyak yang keracuni oh ditambah katanya jaman dulu waktu masih kecil katanya dia belum bisa beli nah betul nah betul makanya dia baru beli sekarang katanya kalau sekarang katanya udah ada penghasilan ya boleh lah 400 ribu katanya ya udah ini kira-kira ini ya tiap gue pulang yang gue pegang pertama kali jadi pincu banget soalnya ini main ya kan main nah terus ini juga yang bikin lucu nih aksesoris tambahan di luar mobilnya betul ada dus aqua ada dus popi walaupun dus popi ini agak gedean sih iya gede banget sih tapi ya boleh lah buat lucu-lucuan begini-beginian ini yang bikin lucu lo mau bikin konsep gimana nih? gue pengennya konsepnya gue pengen bikin box aluminium tau gak sih lo? box aluminium? box Suzuki Carry yang gede gak tau sih ada juga yang bikin jadi flat deck iya kalau flat deck ada ini ntar gue ambilin kalau gue sebenernya pengen bikin apa tau gak lo? yang terpals G3 oh gue pengennya sebenernya lebih kayak acara lokal-lokal dangdut-dangdut gitu loh itu lebih lucu sih sebenernya ini lo kocak sebenernya sih nah ini gue mau ngambilin beberapa nah ini iya begini-begini loh yang lucu nih iya kita mau kasih fatur iya mungkin ini nih mungkin temen-temen yang udah main diecast lama mungkin udah udah tau lah pasti udah lebih tau dari kita ini lucu banget nih ada Coca-Cola kecil-kecilan iya kan terus yang senang tuh begituan ada tong sampah kecil terus ada apa lagi ya 2 aja oh ada ayam ayaman di dalem di dalam plastik ini yang beliin kajang putri ada ayam ayaman banyak banget itu dia baru beli iya gua baru beli tuh ada yang amat amat nah begini-beginian ini loh yang bahaya jadi sebenernya mobilnya sendiri yaudah gitu tapi print yang gini nih yang bikin lucu ada body kit ada miniatur-miniaturnya sebenernya kalo misalnya lu mau main cuman kayak gini doang maksudnya looks doang gak ya gak performance cukup murah sebenernya cukup terjangkau kalo udah mau main performance kalian bisa pasang Giro pasang servo atau pasang dinamo yang lebih kenceng udah banyak lah nah itu mungkin gengnya garasi drift tuh yang semua performance tuh kan nah disini kebetulan kita cipetnya drift kita hahehehe itu buat lucu-lucuan doang tapi mungkin nanti abis ini gua akan menantang garasi drift untuk drift ya mereka pake sylvianya yang keren itu kan dan dengan livery tapi gua pake ini body kit ntar gua chat dangdut terus belaknya ada tulisan apa gambar cewek gambar cewek disini misalnya gambar tulisan apa mama pulang papa digoyang ide gua tuh karasana ide gua tuh karasana lu pengen gua bikin lucu begitu tuh ya gak apa tapi lu mau ngechat body gak? paling mau ngechat sih abis ini ya harus lah sayang kalo gak udah tanggung warnanya udah beda ya kita udah di chat ya gapang lah terus kemarin gua ngeliat ada tulisan ini lu tau gak sih disini? kan disini harusnya tulisan Suzuki di sini ada carry ya ada juga iya banyak kalo kalian ke Tokopedia gitu ya itu banyak banget kali ketik WPL D12 itu dari mobilnya sendiri pelaknya, Giro nya apanya 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 denger-dengar papa udah beli Giro ya oh iya saya sudah beli Giro cuman gak pak? kita liat aja ini kalo responsnya bagus gimana? kita terusin apa gak nih carry story kalo di Tuan Hanif kan Civic story ya Civic story itu kan ini mau balapan ya ya kalo kita enggak kita buat meja kita buat meja yang main dirumah aja nabrak sana sini gak apa-apa itu modalnya gede yang ini modalnya 400 ribu dulu betul jadi lebih kesini aja kalo gue ya kebetulan ya ini gimana? kalo responsnya bagus akan kita bikin video-video berikutnya tentang carry story ini terserah kalian silahkan komen di bawah ini sebelum penutupan gue mau nyobain dulu Suzuki Carry versi dari Arterius Rangga mungkin harus dikasih stiker RC MotoGaratz ya iya gue juga kepikiran sebenernya ada ini dus-dus hello ada sebenernya boleh 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 ntar mungkin akan atau pake motor 110 body towing gitu ya oh iya iya macem-macem yang bikin lucu tuh itu teman-teman iya yang bikin lucu tuh adalah mainannya sekelilingnya tuh banyak iya sekelilingnya banyak oke teman-teman kalo gitu sekian dulu aja untuk vlog kali ini saya sampai jalan i'll see you in the next video guys bye-bye bye 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 selamat menikmati bye bye